Komisi 11 DPR RI mengapresiasi pengendalian inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Sulsel dinilai telah sukses mengawal pertumbuhan ekonomi daerah dengan menekan laju inflasi di angka yang positif. Anggota Komisi 11 DPR RI Muhyiddin Mohamad Said menyebut keberhasilan Sulawesi Selatan dalam menekan laju inflasi merupakan hasil kerjasama yang baik antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat. Muhyiddin juga mengapresiasi perekonomian yang terus tumbuh positif, harga pangan yang terkendali, serta pengembangan usaha mikro kecil menengah atau UMKM melalui pendampingan dan binaan Bank Indonesia. Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Tim Pengendalian Pusat sinergitasnya cukup bagus sehingga Sulawesi Selatan bisa menurunkan tingkat inflasinya dengan baik. Dari sisi perkembangan UMKM-nya saya kira hasil daripada pembinaan UMKM melalui PSBI sekarang kelihatan sekali cukup bagus berkembang, bahkan sudah ada yang berkualitas ekspor. Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara berharap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dapat mencapai target yaitu 5,3 persen. Inflasi juga diharapkan berada di level 3 plus minus 1 persen sehingga dapat menjadi lompatan menuju tahun 2024 mendatang. Kemarin yang menjadi sumber inflasi itu karena bensin, bahan bakar, saya kira itu wajar kan, itu adalah domain pemerintah pusat. Tapi sepanjang yang itu adalah di Sulawesi Selatan misalnya beras memang sempat naik tapi cepat sekali terkendali. Ini tentu menjadi kerja-kerja dari Bank Indonesia bersama TPD. Makanya tadi kita apresiasi, mudah-mudahan ini kita tingkatkan sehingga inflasi yang kita tetapkan bersama pemerintah di APBN yaitu 3 plus minus 1 insya Allah bisa tercapai. Bahkan kalau bisa dia di bawah level tengah atau di bawah 3. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Bondan Imana, TVR Parlemen, melaporkan.